Nah oke guys sekarang kami akan memberi informasi tentang HP Xiaomi ya jadi perbedaan Xiaomi garansi batam dan distributor ya dan resmi ya kalau batam itu biasanya ya bisa digirim ke batam bisa jadi digirim ke Cina ya nah disini perhatikan pada bagian sini disini ada email ya email 1 dan dua ya masing-masing kemudian disini ada semacam Hai stiker becukai ya ini yang dinamakan resmi nanti kode ini bisa dimasukkan pada komputer gerai customer service Xiaomi maka HP ini sudah kedetek yaitu resmi karansi resmi kemudian bisa ditanggung pada bagian customer service Xiaomi ya itu selama satu tahun ya itu free untuk pembiayaan kecuali kena air ataupun retak parah ya itu tidak bisa diklaim ataupun tidak bisa dikerjakan jadi harus kita mengeluarkan uang biaya cash nah kemudian disini tidak ada stiker ini dulu saya beli ini bukan garansi resmi karena garansi resmi harganya waktu itu belum muncul ya jadi ini distributor distributor itu artinya nanti kalau misalnya keadaan HP ini rusak maka HP ini bisa digaransiin melalui toko kontor yang menjualnya kemudian dia akan dikirim ke batam ke batam lalu dikirim ke negara Cina ya itu bisa mencapai cepat-cepatnya satu bulan bahkan sampai tiga bulan kata orang-orang ya yang sudah berpengalaman nah kemudian belum tentu HP itu bisa balik lagi atau tidaknya karena prosesnya membutuhkan waktu lama kemudian ke luar negeri itu yang dinamakan distributor ya Nah sekarang Xiaomi ini udah ada di Indonesia yaitu di bagian batam ya Sumatera ya makanya nanti garansi tam Nah nanti bisa dikirim ke sono tapi kalau garansi resmi jadi ada tiga tipe ya garansi resmi tam sama distributor distributor dikirim ke negara Cina itu versi awal sebelum membuka cabang pada bagian di wilayah Indonesia itu batam Nah setelah ada Xiaomi di di perusahaan batam dia mengubah nama menjadi garansi tam ya karansi batam nanti bisa dikirim ke batam itu harganya agak lebih murah kemudian yang seri Xiaomi garansi resmi itu lebih mahal ya karena bisa kita datangin ke gerai customer service Xiaomi nya yang terdekat di wilayah Anda itu resmi kemudian free ya sesuai dengan perjanjian kerusakannya apa-apa aja dulu ya Nah seperti itu untuk mengenai saya tentang garansi tentang handphone Xiaomi ya untuk mesinnya ya seperti ini ya Hai Oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat dan berguna dan informatif buat sahabat semuanya jangan lupa di subscribe ikuti channelnya dan sekalian aktifkan notifikasi loncengnya jika ada pertanyaan tentang kerusakan handphone silakan komentar kami kami siap memberi solusi dan saran ya hai 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 Hai